Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali bersama Ibu Kiki Kemudian Ibu Hesti dan saya sendiri Pak Firnaus Yaitu Bapak dan Ibu guru kalian di kelas 3A, kelas 3B dan juga kelas 3C Walaupun masih dalam kondisi daging atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak Mari anak-anak sebelum belajar dimulai mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Sebelum kita berdoa mari kita angkat kedua tangan kita seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqani fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Dan bagi anak-anakku yang di luar agama Islam mari kita bersama-sama berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak materi kelas 3 pada hari ini kita akan membahas tema 6 Yaitu tentang energi dan perubahannya di subtema yang ketiga tentang energi alternatif Sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang ketiga Mari anak-anak kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Semangat anak-anak Semangat Dan ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama yaitu siswa mampu menemukan kata atau isilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar Itu yang pertama Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur garis Kemudian bidang dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar Dan yang terakhir siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan kejadian lain Dengan satuan waktu tertentu dengan benar Nah itu anak-anak tujuan pembelajaran pada hari ini ya Langsung saja kalian bisa buka halaman 122 Di pelajaran yang pertama kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia Ayo berlatih Nah kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif Coba sekarang temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif Kemarin sudah dibahas ya energi alternatif itu apa aja Ada matahari, ada udara, kemudian satu lagi ada air Kemudian pemanfaatan energi juga tersebut Carilah kata secara menurun, mendata, dan diagonal Kata ini miring ya anak-anak ya Nah disini ada huruf-huruf dengan acak ya Kita akan mencari secara vertikal, horizontal, dan diagonal Nah sekarang kita cari Satu persatu Kalian bisa melingkari ya Ikuti di rumah kalian masing-masing Kalian bisa perhatikan buku kalian ya Yang pertama yaitu ada PLTA Nah kalian bisa sinkronkan Kita samakan ya Kita lingkari PLTA Kemudian yang kedua Ada turbin Nah disini ada turbin Lanjut lagi Kita cari kembali Nah ini dia Ada minyak Ya Kemudian lagi Ada listrik Kemudian lanjut Ada generator Lanjut lagi Ada air Lanjut lagi Ada angin Nah Kemudian 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 Apalagi anak-anak Nah ini diagonal Ada matahari Nah semuanya ada 8 kata ya Ada PLTA Ada listrik Ada turbin Ada minyak Ada angin Ada generator Ada air Dan ada matahari Lanjut lagi Lanjut lagi Pilihlah 5 kata Dari hasil tersebut Jelaskan artinya Sesuai dengan Pemahaman kalian Nah disini Bapak dan ibu guru Akan membantu ya Membuat 5 kata Dan kita jelaskan artinya Nah disini Nomor pertama Ada PLTA PLTA itu artinya Singkatan dari Pembangkit listrik Tenaga air Nah dimana Sumber energi air ini Digunakan untuk Menghasilkan Aliran listrik Itu yang pertama Kalian bisa catat ya Kemudian yang kedua Ada turbin Turbin artinya Sebuah mesin Atau motor Yang roda penggerak Berporos pada Baling-baling Yang bisa Digerakkan oleh Air Itu yang kedua Kalian bisa catat juga Kemudian Yang ketiga Ada generator Apa itu generator Generator adalah Sebuah mesin Yang memiliki Bahan bakar Dan berfungsi Untuk Menghasilkan Tenaga listrik Dari Sumber energi Yang berbasis Gerak Atau Mekanik Itu yang ketiga Generator Dan yang keempat Ada angin Nah apa itu angin Angin adalah Udara yang bergerak Dan bisa digunakan Sebagai Energi alternatif Itu yang keempat Dan yang terakhir Ada Matahari Matahari artinya Yaitu sumber energi Panas Terbesar Di muka bumi Nah itu Lima kata Yang Bapak dan ibu guru pilih Kalian bisa mencatat Artinya Lanjut Gerak air Termasuk Salah satu Dari Energi Alternatif Semakin kuat Gerak air Maka Semakin besar Pula Energi Yang dihasilkan Gerak air Digunakan Untuk Menggerakkan Turbin Atau Juga Kincir Gerakan Turbin Dapat Dimanfaatkan Untuk Banyak Hal Apa Saja Nah diantaranya Bisa menghasilkan Listrik Dan Menggerakkan Mesin Penggiling Gandum Nah itu ya Nah anak-anak Pernahkah Kalian melihat Kincir air Belum kita melihat Sampai disini Pelajaran Bahasa Indonesia kita Waktunya Kalian mengerjakan Tugas yang Pertama Isilah Titik-titik Di bawah ini Dengan benar Satu Tiga kata Yang berkaitan Dengan Energi Alternatif Yaitu Titik-titik-titik Yang kedua Arti kata Generator Yaitu Titik-titik-titik Nah kalau Kalian menyimak Pasti kalian Tahu Apa arti Generator Yang ketiga Semakin Kuat Gerak Air Maka Semakin Ditik-titik Energi Yang Dihasilkan Dan Yang keempat Gerak Air Digunakan Untuk Menggerakkan Titik-titik-titik Dan yang terakhir Nomor lima Gerakan Turbin Dimanfaatkan Untuk Titik-titik-titik Nah itu Anak-anak Lima soal Dari pelajaran Bahasa Indonesia Sekarang kita lanjut Ke halaman 124 Pelajaran yang Kedua Kita akan Membahas Tentang Pelajaran SBDP Ayo Berkreasi Perhatikan Gambar Berikut Ini Yang disebut Dengan Turbin Atau Kincir Kincir Air Untuk Menggerakkan Air Untuk Bisa Menjadikan Tenaga Energi Listri Nah Disini Tugas Yang kedua SBDP Kerjakan Tugas Berikut Dengan Benar Nah Disini Nomor 6 Gambarkan Kincir Air Atau Kincir Angin Di Buku Tulis Tema Kemudian Diberi Warna Garis Dan Bidang Itu Tugas Yang kedua Dari SBDP Lanjut Anak-anak Kalian Bisa Buka Halaman 125 Pelajaran Ketiga Kita Akan Membahas Pelajaran Matematika Air 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 Sangat Penting Bagi Kehidupan Makhluk Hidup Manusia Membutuhkan Air Hewan Dan Tumbuhan Juga Membutuhkan Air Anak-anak Kita Harus Menjaga Ketersediaan Air Menjaga Lingkungan Tetap Bersih Termasuk Sikap Dari Menjaga Air Kebersihan Air Berpengaruh Terhadap Kesehatan Manusia Oleh Karena Itu Gunakanlah Selalu Air Yang Bersih Lanjut Saat Ini Banyak Minuman Kemasan Yang Dijual Perhatikan Tanda Khusus Pada Kemasan Tanda Yang Berupa Batas Waktu Penggunaan Air Apabila Melebihi Batas Waktu Tersebut Maka Minuman Dalam Kemasan Tersebut Sudah Tidak Dapat Digunakan Kembali Maka Kondisi Air Setelah Tanggal Tersebut Sudah Tidak Baik Jika Tetap Diminum Dapat Menyebabkan Keracunan Bagi Tubuh Kita Atau Bagi Tubuh Yang Mengkonsumsinya Tersebut Nah Sekarang Mari Kita Perhatikan Gambar Berikut Anak Nah Disini Kita Lihat Gambarnya Ya Nah Kita Lihat Khusus Pada Garis Ini Garis Ini Adalah Tanda Waktu Pengguna Ini Disini Ada Tanggal Tanggal Nah 18 07 08 Itu Artinya Minuman Sebaiknya Digumakan Sebelum Tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2008 Nah Disini Ada Kemasan Yang Menunjukkan Waktu Secara lengkap Ada Juga Kemasan Yang Tidak lengkap Menunjukkan Waktu Penggunaannya Nah Kondisi Tidak Baik Disini Juga Kadawarsa Lanjut Ayo Kita Berlatih Amati Contoh Contoh Berikut Disini Kita Lihat Pada Gambar Yang Pertama Kemasan Ini Menunjukkan Hari Bulan Dan Tahun Tanggal Expire Tanggal Kadawarsanya 18 07 08 Dan Kemasan Ini Hanya Menunjukkan Bulan Dan Tahun Saja 07 08 Berarti Bulan 7 Tahun 2008 Nah Sekarang Cobalah Berlatih Mengamati Waktu Penggunaan Yang Ada Pada Kemasan Berikut Ini Mari Kita Berlatih Bersama Minuman Minuman Tersebut Baik Digunakan Sebelum Kita Perhatikan Pada Gambar Yang Pertama Huruf A Nah Disini Kita Lihat 12 17 Yaitu Bulan Desember Tahun 2017 Kemudian Yang B Kita Perhatikan Gambar Berikut Ini Ini 24 11 18 Yaitu Bulan Tanggal 24 November Tahun 2018 Nah Sekarang Kita Lihat Gambar Yang Ketiga C Bagian C Baik Digunakan Sebelum Nah Disini 5 19 Yaitu Bulan Mei Tahun 2019 Nah Sekarang Kita Lihat D Huruf D Gambar Ini Menunjukkan 17 9 20 Yaitu Tanggal 17 Bulan September 2020 Ini Tanggal Expire Ya Anak Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Nomor Berikutnya Kita Lanjut Ke Abjad Berikutnya Langsung Kita Loncat Ke Huruf G Kita Perhatikan Gambar Berikut Ini Ini 12 November 2018 12 11 18 Nah Disini Ada Pertanyaan Jika Hari Ini Tanggal 10 November Tahun 2018 Berapa Hari Sisa Waktu Untuk Minuman Tersebut Nah Siapa Yang Bisa Jawab Nah Disini Jawabannya Adalah Waktunya Yaitu 2 Hari Nah Dari Tanggal 10 Ke Tanggal 12 Itu 2 Hari Ya Anak Ya Nah Jadi Masih Ada Waktu Sisa 2 Hari Lagi Masa Expire Masa Habis Waktunya Atau Masa Habis Kadal Warsanya Nah Itu Yang G Ini Perlu Kalian Catat Juga Ya Sekarang Kita Lanjut Ke Huruf H Huruf H Ini Baik Digunakan Sebelum 17 1 2018 Nah Disini Pertanyaan Ya Jika Hari Ini Tanggal 17 November Tahun 2017 Maka Sisa Waktu Untuk Minuman Tersebut Adalah Titik 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 Disini Bapak Dan Ibu Guru Akan Menjawab Ya Jawabannya Yaitu 3 Bulan Jawabannya Sisa Waktunya Yaitu 3 Bulan Kita Hitung Dari Bulan November November Desember Januari Karena Masa Expire Yaitu Bulan Januari Kenapa 3 Bulan Karena Kita Sudah Melewati Jam Dan Menit Jadi Kita Hitung Dari Bulan November Anak Anak November Desember Januari Maka Kita Hitung Jawabannya 3 3 Bulan Dari Tanggal 17 November 2017 Sampai Dengan 17 Januari 2018 Maka Jawabannya Masih Sisa 3 Bulan Bukan 2 Bulan Anak Jadi Bulan November Di Hitung November Desember Januari Sekarang Perhatikan Batas Waktu Penggunaan Makanan Dan Minuman Agar Apa Agar Kita Terhindar Dari Bahaya Makanan Atau Minuman Yang Kandal Warsa Itu Berbahaya Untuk Kesehatan Kita Anak Anak Jadi Makanan Atau Minuman Yang Kandal Warsa Tidak Dapat Memberi Energi Bagi Tubuh Kita Nah Mulai Hari Ini Ketika Kalian Beli Makanan Atau Minuman Kalian Bisa Ngecek Bulu Kandal Warsa Sampai Tahun Berapa Bulan Apa Dan Tanggal Berapa Baiklah Anak Anakku Semua Materi Hari Ini Telah Selesai Di Pembelajaran Yang Ketiga Dengan Mengucapkan Kata Alhamdulillah Hira Bilalamin Selesai Sudah Materi Hari Ini Di Subtema Yang Ketiga Tentang Energi Alternatif Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Dapat Hari Ini Bisa Bermanfaat Dan Juga Dapat Kita Amalkan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Sampai Jumpa Kembali Di Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua